...yang menarik bisa Anda coba. Salah satu yang unik adalah ketai ketang puno yang berada di Jalan Kaya Bungkul. Tepatnya di segerang Taman Bungkul. Sehingga kalau Anda ingin datang ke Serabaya dan ini ke sini, Anda tidak perlu jauh-jauh ataupun mencari sulit-jauh karena letaknya yang ada di segerang Taman Bungkul ini. Dan sekarang saya akan mencoba mengajak Anda ke dalam ini untuk melihat bagaimana seperti apa ketang puno yang ada di depan Jalan Kaya Bungkul ini. Nah, sekarang saya sudah berada bersama dan saya tidak memilih dari yang sudah ketang puno-nya dalam. Mbak Rini, Mbak Rini, ini lagi ngapain sih? Salah, dikira-kira Bungkul. Terima kasih, sudah mampir. Mbak Rini, ini kan sebelumnya ketang puno-nya ini kan unik, Mbak. Lalu sejak kembali sebelumnya berdirinya, kenapa namanya ketang puno-nya? Ini sudah sejak 3 tahun yang lalu, kita ada, dan kenapa namanya ketang puno? Pokoknya segala sesuatu yang puno itu yang pasti enak. Kenapa sih sebenarnya yang api itu? Jelas kalau puno enak. Ketang, dan itu menggambarkan ketang yang yang kami sediakan di sini, empuk. Terus benar puno banget sih, gitu. Oh, puno itu maksudnya pulen-punol itu empuk, gitu? Pulen gitu mungkin ya. Keluaran jauh bilang, pulen, gitu. Tapi ini di atasnya pulen-punol ya. Cuma diolah-olah kata-katanya saja. Lalu, apa sih yang membedakan ketang yang ada di sini dengan ketang yang lain, ataupun punya lain yang sedap? Yang membedakan mungkin di sini lebih variatif untuk toppingnya. Jadi, toppingnya kita sampai 20 topping. Dan itu setiap hari kita rotasi. Kita rotasi. Jadi, kalau hari ini ada jauh susu. Besok, belum tentu ada jauh susu. Tapi bisa jadi, besok ada ketang tape. Bisa jadi setiap malam minggu ada ketang ayam pedas. Bisa jadi ada ketang buren. Jadi, macam-macam ada ketang mangga, nangka, ada ketang aiskrim, biasanya gitu. Jadi, 20 topping ini ada yang manis, ada yang asing di Kemaah ya? Ada seru deng pedas, pakai tempe goreng makannya. Ada ketang bunel, telur asing juga. Waduh, enak banget. Kalau dari sekian belakang ini yang paling anda, yang manis Pak Kera-keraan Pak? Semuanya sebenarnya punya penikman masing-masing ya. Jadi, kalau pelanggan yang dari Makassar, Medan, mereka masih suka yang ketang bunel, seru deng pedas. Suka yang pedas, tapi kalau bestsellernya di Surabaya ini bubuk kedelai, kebanyakan orang Jawa suka ketang bubuk kedelai, terus coklat eju, anak-anak muda suka banget sama ketang bunel, itu tua muda semuanya suka. Ketang yang kedelai gini, Mbak? Oh iya 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 iya.